selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan selanjutnya ini tahu dicuci bersih dahulu setelah dicuci bersih saya akan hancurkan tahunya setelah hancur seperti ini saya akan memakai 2 telur kalian pakai 1 telur juga boleh lalu dicampur lagi aduk hingga halus oke teman-teman bila sudah seperti ini sudah tercampur semua kemudian masukkan semua bahan daun bawang dan daun seledri tadi dan wortel semua aduk disini oke campurkan hingga tercampur rata wadah saya kecil masukkan bubuk lada putih dan garam setengah sendok teh garam saja saya tidak suka atis kemudian teman-teman setelah ini saya akan masukkan tepung terigu sekisar 2 sendok makan saja tepung terigu dan kemudian saya akan taruh tepung tapioca tepung tapioca ya sekisar 4 sendok makan bahan saya ini terlalu kecil akan saya ganti dahulu oke dan selanjutnya setelah semua sudah tercampur rata tadi itu wadahnya terlalu kecil dan saya pindahkan disini teman-teman bila kalian suka penyidap rasa karena kalau ditaruh penyidap rasa itu sangat mantep ya rasanya jadi kalau masalah penyidap rasa itu opsional kalian bila suka lebih enak rasanya itu ditaruh penyidap rasa tapi karena saya itu tidak suka ditaruh penyidap rasa ya saya cukup telur bubuk lada putih dan garam itu sudah mantep banget kembali lagi ke selera masing-masing kalau mau taruh di penyidap rasa ya silahkan monggo ini resepnya sangat mudah dan gampang sekali untuk nyantai bisa buat sembilan oke teman-teman bahannya sudah tercampur rata dan saya pindahkan lagi di tempat wadah yang bersih dan seringkas lagi panaskan minyak setelah minyak panas kemudian ini saya pakai begini saja ya pakai tangan tapi saya pakai seru tangan sebenarnya sih pakai yang penting cuci bersih tangannya oke ya seperti ini pakai sendok juga boleh ya selamat menikmati sudah masong camilannya camilannya tahu dari wortel saya taruh kertas paper untuk menyerap minyaknya oke teman-teman ini dia camilan tahu dari wortel sudah siap disajikan saya tata di piring lagi yang bersih oke sangat renyah mantep pokoknya rasanya so yamin-yamin teman-teman wajib dicoba enak banget oke segini saja dahulu resep Henny channel hari ini semoga suka resepnya semoga bermanfaat selamat mencoba jangan lupa ditekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi setiap Henny cooking update video terbaru terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saksikan next my video bye bye bye